Halo adik-adik jumpa lagi bersama saya masih disini di channel kunci jawaban kita akan melanjutkan video kemarin yaitu membahas buku ESPS kelas 5 matematika halaman 16 latihan 5 masih latihan 5 ya adik-adik ya disini saya akan mengerjakan di video ini kali ini kita akan mengerjakan soal latihan 5 tapi nomor 2 adik-adik yaitu tentukan hasil pembagian pecahan desimal berikut dari A sampai I nah semua pertanyaan dari A sampai I udah saya salin disini adik-adik tinggal saya jelaskan saja kita mulai langsung aja mulai dari nomor 2 A 0,45 dibagi 0,05 0,45 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 45 per 100 karena di belakang koma ada 2 angka maka itu dia per 100 dibagi 0,05 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 100 sama dengan karena di belakang koma ada 2 angka setelah itu 4 per 5 dipindahkan ke mari kemudian bagi berubah menjadi kali dan 5 per 100 berubah menjadi 100 per 5 setelah itu kita lihat dari pembilang dan penyebutnya jika ada yang bisa diseranakan silahkan diseranakan ada adik-adik 45 sama 5, 5 dibagi 5 sama dengan 1, 45 dibagi 5 sama dengan 9 kemudian 100 dan 100 ini bisa diseranakan sama-sama dibagi 100 100 dibagi 100 hasilnya 1, 100 dibagi 100 hasilnya 1 setelah itu 9 dikali 1 sama dengan 9, 1 dikali 1 sama dengan 1 jadi 9 per 1 9 per 1 ini artinya 9 dibagi 1 hasilnya adalah 9 adik-adik kemudian yang B 3,5 dibagi 0,07 3,5 dijadikan pecahan biasa menjadi 35 per 10 karena di belakang koma ada 1 angka kemudian dibagi 0,07 hasilnya menjadi pecahan biasa yaitu 7 per 100 3 per 10 dipindahkan kemari, kemudian dibagi menjadi kali 7 per 100 dibalik menjadi 100 per 7 setelah itu kita sederanakan antara pembilang dan penyebutnya 35 dan 7 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 7 7 dibagi 7 sama dengan 1, 35 dibagi 7 sama dengan 5 100 dan 10 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 10 10 dibagi 10 sama dengan 1 100 dibagi 10 sama dengan 10 lalu dikalikan antara 5 kali 10 sama dengan 50 1 dikali 1 sama dengan 1 50 per 1 artinya 50 dibagi 1 hasilnya adalah 50 kemudian yang C 2,8 dibagi 0,4 2,8 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 28 per 10 dibagi 0,4 menjadi pecahan biasa jadinya 4 per 10 28 per 10 dipindahkan kemudian bagi menjadi kali 4 per 10 dibalik menjadi 10 per 4 setelah itu disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya 28 dan 4 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 4 4 dibagi 4 sama dengan 1 28 dibagi 4 sama dengan 7 10 dan 10 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 10 10 dibagi 10 sama dengan 1 10 dibagi 10 sama dengan 1 lalu 7 dikali 1 sama dengan 7 1 dikali 1 sama dengan 1 7 per 1 artinya 7 dibagi 1 hasilnya adalah 7 kemudian yang D 6,4 dibagi 2 6,4 dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 64 per 10 dibagi 2 2 artinya 2 per 1 64 per 10 dibindahkan ke sebelah kanan kemudian dibagi jadi kali 2 per 1 dibalik menjadi 1 per 2 setelah itu 64 dan 2 bisa sama-sama disederhanakan dengan dibagi 2 2 dibagi 2 sama dengan 1 64 dibagi 2 sama dengan 32 setelah itu 32 dikali 1 sama dengan 32 10 dikali 1 sama dengan 10 32 per 10 artinya 32 dibagi 10 hasilnya adalah 3,2 dalam bentuk desimal kemudian yang E 8 dibagi 3,2 8 artinya 8 per 1 dibagi 3,2 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 32 per 10 setelah itu 8 per 1 dipindahkan ke kanan bagi berubah menjadi kali 32 per 10 dibalik menjadi 10 per 32 lalu pembilang dan penyebutnya disederhanakan jika ada ini 8 dan 32 bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 8 8 dibagi 8 sama dengan 1 32 dibagi 8 sama dengan 4 lalu 1 dikali 10 sama dengan 10 1 dikali 4 sama dengan 4 jawabnya adalah 10 per 4 tapi ini jawaban dalam pecahan biasa belum dijadikan pecahan campuran maka itu 10 per 4 ini kita jadikan ke bentuk pecahan desimal maksudnya ya bukan campuran 10 per 4 ini harus dijadikan menjadi pecahan desimal caranya yaitu ini 10 per 4 dijadikan ke desimal karena penyebutnya 4 adik-adik harus dijadikan 4 ini menjadi per 100 dengan sama-sama dikali 25 dan 25 4 dikali 25 sama dengan 100 10 dikali 25 sama dengan 250 250 per 100 artinya 250 dibagi 100 hasilnya adalah 2,50 dalam bentuk pecahan desimal atau 2,5 saja kita menuju ke F 12,3 dibagi 0,6 12,3 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 123 per 10 dibagi 0,6 menjadi 6 per 10 kemudian 123 per 10 dipindahkan ke kanan bagi berubah menjadi kali 6 per 10 dibalik menjadi 10 per 6 setelah itu disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya ini ada adik-adik yaitu 10 dan 10 bisa disederhanakan sama-sama dibagi 10 10 dibagi 10 hasilnya 1 10 dibagi 10 juga hasilnya 1 tinggal 123 dikali 1 sama dengan 123 1 dikali 6 sama dengan 6 setelah itu 123 per 6 ini kita jadikan ke desimal adik-adik karena ini penyebutnya adalah 6 kita tidak bisa kalikan dengan suatu angka yang bisa dijadikan 100 maka itu kita menjadikannya ke desimal dengan cara porogapit 123 dibagi 6 adalah 20 20 dikali 6 adalah 120 123 dikurang 120 hasilnya adalah 3 3 dibagi 6 tidak bisa pinjam 0 maka hasilnya koma sekarang 0 tadi membuat 3 menjadi 30 30 lalu bisa dibagi 6 yaitu 5 jadi hasilnya adalah 20,5 adik-adik kemudian yang G 15,6 dibagi 5 15,6 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 156 per 10 dibagi 5 artinya 5 per 1 156 per 10 dipindahkan ke kanan bagi berubah menjadi kali 5 per 1 dibalik menjadi 1 per 5 setelah itu kalikan saja langsung ya adik-adik 156 dikali 1 hasilnya 156 10 dikali 5 hasilnya 50 setelah itu 156 per 50 ini harus dijadikan menjadi pecahan desimal dengan cara karena penyebutnya ini 50 adik-adik untuk menjadi 100 gampang yaitu dengan dicari dengan cara dikali 2 kalau di bawah dikali 2 atau penyebutnya dikali 2 pembilangnya juga harus dikali 2 50 dikali 2 hasilnya 100 156 dikali 2 hasilnya 312 312 per 100 artinya 312 dibagi 100 hasilnya adalah 3,12 sekarang kita ke H 25,5 dibagi 2,5 25,5 dijadikan pecahan biasa menjadi 255 per 10 dibagi 2,5 menjadi pecahan biasa yaitu 25 per 10 setelah itu 255 per 10 dipindahkan ke kanan dibagi menjadi dikali 25 per 10 dibalik menjadi 10 per 25 setelah itu kita seranakan 255 dan 25 ini bisa diseranakan dengan sama-sama dibagi 25 25 dibagi 25 sama dengan 1 255 dibagi 25 sama dengan 9 lalu ada lagi yang bisa diseranakan yaitu 10 dan 10 sama-sama dibagi 10 10 dibagi 10,1 10 dibagi 10,1 9 tadi dikali 1 sama dengan 9 1 dikali 1 sama dengan 1 9 per 1 artinya 9 dibagi 1 hasilnya adalah 9 kemudian yang terakhir adalah I 10,65 dibagi 0,5 10,65 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 1065 per 100 karena di belakang koma ada 2 angka kemudian dibagi 0,5 berubah menjadi pecahan biasa menjadi 5 per 10 setelah itu 1065 per 100 dipindahkan ke kanan bagi dirubah menjadi kali 5 per 10 dibalik menjadi 10 per 5 setelah itu kita seranakan 1065 dan 5 bisa diseranakan dengan sama-sama dibagi 5 5 dibagi 5 sama dengan 1 1065 dibagi 5 hasilnya adalah 213 kemudian 10 dan 100 bisa juga diseranakan dengan sama-sama dibagi 10 10 dibagi 10 hasilnya 1 100 dibagi 10 hasilnya 10 setelah itu kita kalikan adik-adik 213 dikali 1 sama dengan 213 10 dikali 1 sama dengan 10 hasilnya adalah 213 bersepuluh artinya 213 dibagi 10 hasilnya adalah 21,3 sekian dulu video kali ini adik-adik untuk membahas buku ESPS kelas 5 matematika halaman 16 latihan 5 nomor 2 di video berikutnya kita akan membahas nomor 3 nya oke adik-adik semoga bermanfaat jangan lupa untuk diulang-ulang lagi agar adik-adik tahu caranya dengan detail oke semoga bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe bagi yang subscribe terima kasih banyak bagi yang belum silahkan di subscribe kemudian di like dan komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya pastinya agar mereka juga tahu bagaimana cara mengerjakan matematika ESPS kelas 5 terima kasih dan sampai jumpa